Jokowi dan Ma'ruf Amin Berikut nama-nama Menteri yang akan bergabung menjadi Kabinet Kerja Jili II pada periode 2019-2024 Yang pertama adalah Basuki Hadi Mulyono Basuki Hadi Mulyono adalah Menteri PUPR yang disebut telah membantu menyukseskan program infrastruktur Jokowi Kedua, Susi Pujiastuti Susi Pujiastuti adalah Menteri Kemaritiman dan Kelautan yang berhasil meningkatkan ekspor ikan pada tahun 2018 Ia bahkan meningkatkan jumlah negara yang bersedia menerima pasokan ikan dari Indonesia menjadi 147 negara yang sebelumnya hanya 111 negara Yang ketiga adalah Budi Karya Sumadi Budi Karya Sumadi adalah Menteri Perhubungan pada Kabinet Kerja Jokowi sebelumnya Ia disebut telah memegang beberapa megaproyek di ibu kota Jakarta Yang keempat adalah Omran Sulaiman Omran Sulaiman sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pemerintahan Ia dianggap berhasil meningkatkan ekspor pangan sebesar Rp1.764 triliun yang diperoleh dalam kurun waktu 4 tahun Yang kelima adalah Bambang Brojonegoro Bambang Brojonegoro adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang sangat mungkin akan kembali menjadi menteri Karena ia memiliki andil dalam proses pemindahan ibu kota Keenam adalah Sri Mulyani Mantan Direktur Bank Dunia ini memang berpotensi untuk dipertahankan Karena ia telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan ekonomi Indonesia ke tingkat global Yang ketujuh, Ratnal Lestari Menteri Keluar Negeri ini dianggap telah berhasil meningkatkan kejayaan diplomasi Indonesia di mata dunia Bahkan ia telah berhasil membuat Indonesia menjadi bagian dari anggota Dewan Keamanan PPT pada tahun 2019 hingga 2020 Yang kedelapan adalah Ignatius Jonas Ignatius Jonas adalah Menteri Perhubungan yang dianggap telah berhasil mengembalikan flipot ke tanah air Indonesia Ia juga dinilai berhasil mengubah kereta api Indonesia menjadi lebih modern Nah itu tadi 8 nama Menteri yang dianggap pantas kembali menjabat di Kabinet Kerja Jokowi Jili 2 Nah tribuners kita tunggu nanti ya Siapa saja nama-nama Menteri yang akan digandeng Jokowi untuk menjalankan pemerintahan selama 5 tahun ke depan Jangan lupa subscribe ya